Pemerintah sudah menetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2021 jatuh yakni hari ini selasa tanggal 13 April tahun 2021. Saat menjalankan puasa, tentu seorang Muslim akan lebih berhati-hati dalam menjaga puasanya agar tidak batal, misalnya dengan tidak makan dan minum dengan disengaja, tidak memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja, melakukan hubungan suami-istri di siang hari dan sebagainya. Namun bagaimana dengan hal-hal yang belum jelas, seperti menyikat gigi atau bersiwak di siang hari apakah bisa membatalkan puasa? Dekan Institut Agama Islam Negeri IAIN, Surakarta, Dr. Ismail Yahya mengatakan, hukum sikat gigi saat puasa dibolehkan apabila dikerjakan sebelum salat subuh. Hal tersebut sesuai dengan anjuran para ulama, yang menganjurkan untuk menggosok gigi setelah makan sahur. Hukum bersiwak, berkumur, dan menggosok gigi saat puasa dibolehkan oleh para ulama, terlebih kalau itu dilakukan sesudah kita sahur, sangat dianjurkan, ujarnya. Sementara itu, hukum sikat gigi saat puasa, terutama saat siang hari, sebagian ulama menyebutnya makruh atau sebaiknya ditinggalkan. Berlaku sama untuk bersiwak dan berkumur. Namun, apabila orang yang berpuasa itu berkumur dengan sewajarnya saat berwudu, maka itu masih diperbolehkan. Para ulama berpendapat, kalau bersiwak, berkumur, menggosok gigi itu dilakukan sesudah siang hari atau salat zur, sebagian ulama mengatakan itu makruh, kalau itu berlebih-lebihan. Kalau itu sekedar berkumur ketika akan berwudu, itu tidak dipermasalahkan, jelas Ismail Yahya. Ia menambahkan, para ulama menyebut hukum bersiwak, berkumur, dan menggosok gigi dengan makruh, jika orang yang puasa itu melakukan secara berlebihan. Kalau itu melebihi dari kebiasaan kita berkumur, itu para ulama bisa menghukumnya makruh, makruh itu dilarang, tegasnya. Terima kasih telah menonton!